ini namanya Enda Fitria tapi panggilannya Mbak Tantri mereka lebih akrab memanggil saya begitu Mbak Tantri coba sedikit saja diceritakan sambil ini nunggu teman-teman bukut-bukut sebetulnya dulu kenapa sih yang mendorong Mbak Tantri untuk terlibat di dalam pendidikan pasinaonan Omah Kendeng baik begini saudara-saudaraku semua yang ada disini awalnya sih dari rasa tidak percaya saja dari buku yang saya baca tulisan yang saya baca kemudian cerita dari beberapa teman tentang uang samin atau sedulur sikap itu kan mesti negatif sehingga elek-elek dikandali orang keno sakar BDW jadi image sedulur-tulur sikap orang-orang samin yang bawa mereka ngeyelan diberitahu tidak mau sebetulnya berawal dari itu terus saya ingin membuktikan diri mosok iyo tau masa seperti itu saya kira juga enggak terus ada seorang teman yang yang kenal dengan sedulur sikap terus mereka juga menuturkan jangan kesana sekarang sedulur sikap itu baru tukaran dan ada yang meninggal di depan rumahnya rata mbak ngerinnya itu mosok iyo singono yang terakhir yang membuat saya tertarik adalah sedulur sikap itu kalau dia keluar dari komunitasnya dari desanya dia akan tetap memakai pakaian adat tapi sehingga marahnya aku seneng pak kemudian saya bisa tersambung dengan teman untuk kenalan dengan bersepulur sikap dengan orang-orang samin ini ada di Sukolilopati terus suatu saat ada acara selapan bayi selapan bayi itu bayi berumur 36 hari 36 hari itu ada tradisi mocopatan nah beberapa kali saya datang ternyata yang datang itu yang mocopat itu yang sudah sepuluh-sepul itu sepuluh-puluh padahal yang dituturkan dalam mocopat itu adalah ajaran-ajaran tentang kehidupan tentang ajaran-ajaran bijak dari adat sikap adat samin ini kalau tidak ada yang melanjutkan nanti bagaimana kok anak-anak tidak ada saat saya menanyakan itu pada yang tua ternyata anak-anak kurang respect terhadap mocopat ya mungkin karena apa perkembangan zaman ya mbak itu ada gamelan yang larase saonone gamelan rusih larase saonone wes kapo rantane dan yang lain saya matur kalau yang dituakan di seluruh sikap itu karena kalau saya ngajari anak-anak untuk bermain gamelan dan nanti di tengahnya di selipi mocopat biar mocopat ini gak hilang itu akhirnya saya diberi 12 anak untuk saya ajak untuk bermain gamelan di tengahnya saya selipi mocopat itu dari 2011 sampai sekarang saya menjadi relawan karena saya tidak mau dibayar dalam mengajar anak-anak itu dari 2011 sampai 2019 begitu mbak naomi semoga gaung gemahnya suara para petani masih bisa terekam dan terus doang mbak naomi dan semua yang di sini untuk gulur-gulur yang tetap memperhatikan lingkungan dan bekerja sebagai petani ini orang yang petani terus berhasil sepuluh ya maturun maturun ya mbak iya sanggit pandi utang bungun ember esau umur umur sang sang apa mulia kudan nyambut kati nyangkeng kendimi korpacau peng sawat ter kelahan kebun lejen murep men bunuh sabendino mangan sekut jago pedan saras ayam teng pula waki merdifat tanpa ubah ma meng kesel di lesta rena beri 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 har beri 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 Selamat menikmati 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 pembangunan oleh anak-anak pasti naon omah kenda monggo tibukannya selamat menikmati 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 selamat menikmati